Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Bagaimana kabar putra putri yang soli-soliha Semoga kita semuanya dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Pada video pembelajaran kali ini Kita melanjutkan materi kita Tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara Tetapi mari kita awalnya dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Melestarikan tradisi Islam di Nusantara Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temenurun oleh masyarakat Tradisi Islam di Nusantara digunakan sebagai metode dakwah para ulama zaman itu Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut Dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam dapat diterima Pada zaman modern kali ini Ada sekelompok yang mengharamkan dan ada sekelompok yang menghalalkan Mereka yang mengharamkan adalah Mempunyai alasan bahwa zaman Rasulullah SAW Tradisi atau adat istiadat itu tidak pernah ada Sedangkan mereka yang memperolehkan dengan dasar bahwa tradisi tersebut digunakan Sebagai sarannya dakwah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam Beberapa tradisi atau budaya Islam yang ada di Nusantara Yang pertama adalah halal bihalal Apa itu halal bihalal? Mari kita simak dengan seksama Tujuan halal bihalal saling-saling bermaafan Adalah untuk menjalin tali silaturohim Dan memperlaktari persaudaraan Halal bihalal berasal dari bahasa Arab Halal atau halal Tetapi tradisi halal bihalal itu sendiri adalah Tradisi khas bangsa Indonesia Bukan berasal dari Timur Tengah Yang kedua adalah tabot atau tabui Apa itu tabot atau tabui? Kita simak sama-sama Yang ketiga Kupatan atau batong kupat Tradisi membuat kupat ini Biasanya dilakukan seminggu setelah hari raya Idul Fitri Kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras Dan dibungkus anyaman atau longsong Dari janur kuning Daun kelapa yang masih muda Yang keempat adalah Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta Apa itu sekaten? Mari kita perhatikan Yang kelima adalah Gerbek Mari kita simak Gerbek itu apa Selanjutnya adalah Gerbek besar di dema Berikutnya adalah Kerobok maulid di Gutai dan Bawai obor di Manado Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Tradisi Rabu Kasan di Bangga Selanjutnya Selanjutnya yaitu Duk Deran di Semarang Berikutnya adalah Budaya Tumpeng Berikutnya adalah Budaya Tumpeng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! para tokoh penyebar agama Islam yaitu Wali Songo yang ketiga memanfaatkan peninggalan sejarah dengan baik yang keempat menambah wawasan tentang keislaman guna mempertahankan perjuangan umat Islam yang kelima menambah rasa persatuan dan kesatuan nasionalisme pemberani serta solidaritas umat Islam yang keenam mengetahui akulturasi budaya antara Islam dan kebudayaan lokal yang tidak bertentangan dengan syaringat agama itulah enam hikmah kita memperlajari berkaitan dengan tradisi Islam yang ada di Nusantara pada akhir pembelajaran ini kita rangkum dari pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua Terima kasih telah menonton! Demikian video pembelajaran yang kita pelajari dari pertemuan yang pertama dan video pada pertemuan yang kedua semoga bisa memberikan wawasan kebangsaan berkenaan dengan tradisi Islam di Nusantara kita bisa mengambil sisi atau tradisi yang positif dan melestarikannya dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik atau yang berkenaan atau bertentangan dengan ajaran atau syariat Islam semoga bermanfaat mohon maaf mari kita tutup dengan bacaan hamdulillah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!